Inilah tersangka Jumiyati, satu dari dua pelaku penculikan bayi Aditya yang ditangkap petugas di rumah kontrakan Sukma Jaya Depok, Jawa Barat pada Senin pagi. Sementara Ulis, pemilik kontrakan yang ikut diamankan masih berstatus bagi saksi. Dari keterangan pelaku, ia beralasan aksi yang dilakukan di latar belakangi agar dirinya disayang oleh suami sirinya, hingga merencarakan penculikan dengan memanfaatkan kelengahan ibu sang bayi. Pelaku dan korban saling kenal dan tinggal berhadapan dengan rumah korban. Polisi kini masih mendalami kasus penculikan, apakah tersangka masuk ke dalam jaringan sindikat penjualan bayi? Bayi Aditya sebelumnya diculik dari dalam rumah kontrakannya saat ditinggal ke warung, hingga akhirnya ditemukan oleh polisi setelah tiga hari berada di tangan tersangka. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 330 Undang-Undang Penindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hukum hati juga saya terima, saya udah salah besar. Besar ya, penanganan keluarga korban gimana bu itu? Saya minta maaf, bersama saya. Saya dihukum apa, buku saya terima. Saya merasakan ini jauh juga dari anak. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya?